Intro Oke selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 1 September 2022 Kembali lagi di konten analisa teknikal saham Pada video kali ini saya akan membahas Ada 16 saham sesuai dengan daftar isi yang sudah saya tapikan Ini juga request dari grup telegram saya Dan nanti akan saya bahas Sebelum itu seperti biasa saya akan membahas ISK dulu Kita review dulu ya ISK kita Baru lanjut nanti ke next saham Oke langsung saja kita ke ISK Hari ini ditutup di 0.7153,1 Dia minus 25,49 poin Serta perubahan harga minus 0,36% Kalau kita lihat dari volume Ini dia di bawah volume MA Terasa memang agak sepi hari ini ya Bandar asing ini masih melakukan net buy Di perdagangan hari ini yang walaupun dilihat sepi Cuma ya dia pakai saham-saham ICPP dan lain-lain itu ya Untuk tangkat ISK kita Baik, ISK masih gagal Breakout dari penan ungu ini Nah ini kalau dia gak bisa nguji lagi ya Jempol at least disini sekali Nah ini bahaya sebenarnya Ya walaupun ini MA20 ini kelihatan kuat untuk nge-reject ISK terus Ya kan Dalam artian ya ini sekali tanggal 29 sekali Tanggal 31 sekali Ini udah sekali berarti udah 3 kali MA20 ini diuji dan berhasil dilanjut naik gitu Ya kan Nah Ini ISK sideways Banyak banget saham kita yang memang Naik turunnya itu Terasa ada yang memang Ya Langsung kebanting gitu kan Nah cuma kalau saya lihat sekarang bandar maininnya itu Disebar Ya disebar gak di Gak di satu sektor di IRB-in Ya kan Kalau kita lihat ya Memang ada sektor yang minus Ada sektor yang plus Ganti-gantian Nah dia mainin disini sekarang bandarnya Kemarin ISK kita jelek itu karena ICBP laporannya sama INDF turun Dengan seluruh sama Sektor banking Gotohnya dinaikin Nah ini Gotoh dibanting INDF segala macemnya itu Dinaikin Nah jadi Memang bandar sekarang ini dia Mainin ISK Gonta ganti sektor Ya gonta ganti sektor Batubara juga dipakai Ya kan Batubara Sempat naik hari ini Ya kemarin padahal turun Nah itu jadi Kita harus kuat dan Tepat ya Milih saham Memang gak harus saham Big caps Yang mid cap pun juga gak masalah Yang jelas Harusnya kalau kena goncangan itu Ya gak usah terlalu ngikutin ISK lah Kita pilihnya seperti itu Nah ini jadi masih Masih ini ya Apa namanya Masih potensi turun Dan ya di Di telegram Di stockdictionary Kita hari ini juga Ada cuan PNLF ya PNLF yang kemarin kita bahas Ini cuan kita ada yang Apa hari ini sampai 400 Dari trading plan kita juga udah oke Terus ada Trim ya Trim Ini juga kita Sempat jualan Di 352 Ini kan bolak-balik disini 352 hit juga Oke ya jadi Ada masih ada beberapa saham kita Memang yang masih On the track Ada yang Cut loss juga Nah ini era Hari ini Stockdictionary cut loss Ini Di batas inilah toleransi Terlalu dalau Oke ya Jadi memang Beberapa pilihan saham Juga ada yang masih kuat Ada yang masih terus sideways Ya masih ada yang terus sideways Ya gak apa-apa gitu At least dia kuat di Penopang sini ya Masih oke Gitu Belum 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 inilah Belum waktunya aja mungkin Seperti itu ya Kita langsung saja ke saham pertama Ada INDR INDR Ditutup Di harga 7.625 Dengan perubahan harga 0,99% Kalau kita lihat Dari volume Dia Hari ini Tipis Bandar lokal Belum terlihat Cuma ini masih rutin ya Jualannya masih terus banget Bandar asing Dia Keluar tipis Tapi udah sempat akumulasi Cukup menarik Nah ini kalau INDR Ini saya track ya Track dulu dari Tanggal 6 Juli Ini dia netral Jadi ada pertukaran barang Dari bandar lokal Ke bandar asing Dan kondisinya Bandar asing ini Masih nyangkut Semua di area sini 8.500an Ini pas di area sini ya Saya ambil di area sini aja Kau di atas Kau di atas ya pasti Banyak yang nyangkut Nah Dari sini aja Ini mereka ini Masih rugi 8.5 80 Nah Area sini lah Masih rugi 11-12% Nah tapi Perlu diingat Bandar lokal itu Ya kayak gini Kadang ya Culek juga dia Belum mau gerakin Ini kelihatan Belum ada yang mau gerakin Ya belum ada yang mau gerakin Tapi kalau kita lihat Dari hari ini Nah dia juga Small Distribusi Ini yang beli Masih retail-retail Bandar malah Jualan tipis-tipis Ini jualan tipis banget Oke jadi Belum ada pergerakan Bandarnya Cuma memang Memang Kalau saham seperti ini Sideways Kadang Suka-suka Ada pantulan Ya kan Nah ini kalau INDR misalnya mau beli Ya gak apa-apa Icip-icip Siapa tahu Tiba-tiba dia Breakout MA20 Ini di breakout Ya potensi Paling gak nguji Ke 8.075 lagi High sebelumnya Seperti itu Tapi kalau lepas Cut loss Ya cut loss Di bawah 7.420 lah Itu udah Batas Terakhirnya Sementara itu Ini ada target Cup and handle Di atas Ini terlihat jelas sekali Cup and handle Neckline disini Kalau target penurunan Dia bisa sampai tutup gap Di area 6.170an Oke bisa sampai situ Nah ini kalau sampai situ Ini kita lihat Ada MA20 Yang saat ini Posisinya disini Kejaga Nah ini Apakah akan Turun dulu Ya bisa juga Karena kalau saya lihat Dia kan di neckline ini Gak gak patah Turun Masih turun Ini sideways Bisa lanjut turun Oke Jadi resikonya masih Cukup besar Menurut saya Oke Seperti itu Untuk INDR Selanjutnya Ada CHEM CHEM ditutup Di harga 111 Dan berubahan harga Minus 2,63% Kalau kita lihat Dari volume Dia di atas Volume MA Bandar lokal Ini belum terlihat Cuma kemarin 2 hari Jualan tipis Bandar asing Masuk banget Tipis Gak jelas ya Jadi ya CHEM ini Volumenya Naik turun Naik turun Cuma hari ini Dia masih agak Better lah Masih agak Mending Dan kalau kita lihat Hari ini Dia di small distribusi Yang jualan CP NICC Yang beli FS EP JP Nah ini CP Jualan deras Yang nampung Sudah FS Nah ini yang menarik CHEM ini menarik Tadi saya cari Dari Tanggal berapa 27 Juli Kalau gak salah 27 Juli Ini saya cari Nah FS nya Masih rugi Di area 121 Sampai hari ini Dia megang Paling banyak Oke Nah ini Kalau kita coba Track lagi Dari tanggal 13 Juli Kita mundurin lagi Untuk CHEM Nih Oh sorry Ininya Sampai Sampai Mana ya Sampai sini aja dulu 16 Agustus Coba Nah ini kan Retail lah Nah FS punya di harga 122 Nah dia belinya Hari ini Baru 121 Jadi memang FS ini Megang paling banyak Dan masih rugi Gitu Oke Oke jadi ini masih menarik Dia beli lagi Hari ini banyak Mudah-mudahan Besok bisa hijau CHEM Dan ini di area support Dan bentukannya DOJI Nah udah area support DOJI Ada bandar yang akum Harusnya ini menarik CHEM Seperti itu Oke untuk CHEM Lanjut Selanjutnya ada AGI AGI Ditutup di harga 2.190 Dan berubahan harga Positif 4.78% Kalau kita lihat Dari volume Dia masih di atas Volume MA nih Udah mulai break out Ya Cuma udah 2 hari lah Kita lihat AGI Volume Biasanya tipis-tipis Dan kalau kita lihat Dia 2 hari terakhir ini Masih jualan Walaupun sempat Ya masuk Keluar Masuk keluar Ini bandar Asingnya Dia jualan tipis Hari ini Dan tapi Secara keseluruhan sih Setelah akumulasi Yang cukup bagus Disini Ini lagi distribusi Lagi jualan Oke Ini terlihat sekali juga Ya Ini Dia akumulasi disini Sepanjang ini akumulasi Nah ini jualan Pas di atas ini Dia jualan Take him profit Wajar Nah kalau kita lihat AGI hari ini Dia di normal distribusi Yang jualan CC BBM GDH Yang beli LG AI UBK Nah ini menarik Ada LG Yang beli Dan Harganya naik Cukup tinggi Ya kan Di 2 Di average 2.100 Ya mungkin Dia angkat nih Dari bawah Angkat dari bawah Sampai atas Nah Untuk AGI sendiri Kita coba track aja Dari tanggal 26 Juli 26 Juli Ini siapa yang Megang paling banyak Nah ada KZ KI AI MG DP Nah ini rata-rata Ya masih pada rugi semua KZ tuang nih Yang Dia Banyak Tapi Harganya Agak rendah 2.200 Ya karena Sisanya ini Nyangkut di atas nih MG nyangkut KI nyangkut FS nyangkut Nah IF LG hari ini LG Nah ini dia masih Distribusi Totalnya Tapi dia mulai Masuk kembali Gitu Nah mudah-mudahan Ini Bisa breakout Ya Uji 2250 Resistennya Kalau ini bisa breakout Ya harusnya bisa lanjut Nah ini kemarin ada 3 target ya Baru target 1 Target 2 Belum Belum kena nih Agak jauh Ya dia langsung turun ke panting Oke Bapak ya kita lihat aja nih Bandarnya juga masih ada di atas kok Seperti itu untuk lagi Lanjut Selanjutnya ada BRPT BRPT Ditutup di harga 825 Dan berupa harga positif 0,61% Kalau kita lihat Dari volume Dia dibawa MA Volume MA Bandar lokal belum terlihat Cuma terakhir ini Setelah akumulasi Dia melakukan Distribusi ya Dia jualan ini Kelihatan banget Bandar asing juga jualan Nah yang menarik Bandar asing ini Akumulasinya cukup besar Di area turun ini Gitu Nah kalau kita lihat Hari ini Dia itu Dispol distribusi Yang jualan AK YUB DCC Yang beli IF YP XAZ Nah ini IF belinya Sendiriannya cukup menarik IF 60 barang Pasagi sideways Oke untuk BRPT sendiri Kita coba cek Dari tanggal Ini Ya 11 Juli Itu Mulai Masuknya Bandar 11 Juli Oke Nah Dia masih big akumulasi Oke ada AK ZP BK Ini 3 3 big boss Di BRPT Di harga 915 900 Dan 921 Ya area 900 ke atas Sekarang 825 Berarti mereka Masih rugi Masih rugi Gitu Oke 900 ya Coba 900 Masih 8%an Lebih Kalau yang Si 920 Hampir 10% Nah Apakah Ini Bisa Dijadikan Pembelian Untuk area ini Nah ini Kita balik lagi Tadi kita coba cek ya Dari tanggal 26 Agustusnya sekarang 26 Agustus Nah ini ada IF Yang nampungin Ini FD 831 Nah ini mudah-mudahan Bagus ya Jadi BK AKZP Ini lepas barang Cut loss mereka Cut loss Ya Ini IF Yang megang Nah nanti mudah-mudahan harganya bisa dikerek naik lah Gitu ya Untuk BRPT ini Kalau mau beli Bisa Batis resiko Ya target 861 dulu lah Seperti itu Cut lossnya di bawah 8 12 Dan ini kalau kita lihat Ya Memang terkena Fibonacci Retrace Di area ini mantul Oke Seperti itu untuk BRPT Lanjut selanjutnya ada Pani Pani ditutup di harga 1880 Dengan perubahan harga 20,13% Kalau kita lihat Dari Banner Detektor Dia netral Ya Yang beli ada RF YPZP Yang jualan YBINBD Ini YBIN Jualannya deras RF-nya Lampung sama si YP Oke Tadi kalau dari volume ya Ini Ada spike hari ini Cukup ramai Bandar lokal belum terlihat Bandar asing Hari ini masuk Nah Dengan adanya Akumulasi seperti ini Sebenarnya Menarik ya Ada Bandar nih RF Yang beli Nah ini kalau retail Dia dibeli di harga 1790an Nah ini udah area bawah Nah harusnya Sudah banyak yang jual juga nih Di Pani Nah Kalau Kita tarik dari Fibonacci Dari high ke low Terakhirnya Itu potensi Bisa ke 2050 dulu 2050 ya 2000 lah 2000 ini harusnya masih bisa Untuk Pani Itu Karena ini bandar Di 1900 Hari ini yang beli Tapi perlu diingat Pani bikin Gap Di area sini Dan ini area support Gapnya Dilewatin Seperti itu ya Untuk Pani Dia di area Gapnya di area 1280 Sampai 1340an Oke ya Semoga aja Bisa di hit Walaupun nanti pakai rambut Ya Lihat ya Jadi Bapak ibu Kalau di saham seperti ini Harus Punya feeling gitu Oh kelihatan nih Sahamnya gak kuat arah Gak kuat naik Yaudah Drop dulu aja Ya Drop dulu Lepas dulu Taking profit gitu Jangan terlalu Mau cuan lebar Di ISG Yang seperti ini Apalagi sahamnya juga Seperti ini Oke lanjut Selanjutnya ada Kino Kino ditutup di harga 2370 Dan perubahan harga 0,0% Kalau kita lihat Dari volume Di hari ini Ada spike juga Sudah 5 hari Kino ini Optif Apa Selalu ya Selalu Spike Bandar lokalnya Ya tipis banget Ini Bandar asing Bandar asing Bandar asing juga tipis Ini setelah jualan Di akumulasi lagi Ini akumulasinya Bandar Sebenarnya cukup bagus Oke Kino Dia hari ini Di big akumulasi Yang beli BK NI YPBR Yang jualan ZP PD DHSQ Hari ini BK beli Ganteng banget Sebenarnya sama NI Ya cakep Di harga 2400 Berarti harga Agak atas Ya Mudah-mudahan Ini bisa breakout Untuk Kino Kalau dia breakout Di 2460 Potensi lanjut Ke 2580 Seperti itu Ya untuk Kino Baik Selanjutnya Ada Aksio Aksio Ditutup di harga 284 Dan perubahan harga 0,00% Kalau kita lihat Dari volume Ya ini dia Segini-segini aja Volumenya si Aksio ini Oleh tipis Bandar lokal Belum terlihat Cuma Dia kemarin Masih akumulasi Bandar Aksio ini Lepas barang Tipis-tipis Setelah akumulasi Cukup besar Oke Kalau kita lihat Aksio hari ini Dia semula akumulasi Yang beli PD YB ELSH Yang jualan YPSA HDIH Nah ini Letral YPPD Sisanya Ya akumulasi Cukup bagus Oke Kalau kita cek dulu Aksio dari Masa sideways-nya Dari tanggal 29 Juli 29 Juli Nah ini Netral ya Ada AK YPSA Ini AK Di harga 291 Ya berarti Minus tipis lah Minus tipis Cuma barangnya Dia banyak Ya harusnya Ini masih Potensi di Up Ya di up Ini Garis oranye ini Jangan sampai Ke drop Ini kalau drop Jelek ya Dan dia memang Kelihatan lagi Waving di dalam Ini waving dalam ya Kelihatan jelas Terdekat Aksio supportnya Di 280 Terus 270 Di bawahnya Dan Resisten terdekat Di 300 Ya Seperti itu Untuk Aksio Mudah-mudahan Bisa Lanjut naik Ini ada Bentukan Doji Oke Selanjutnya ada Karya-karya Ditutup di harga 266 Dan berubah Harga Positif 13,68% Kalau kita Lihat Dari volume Dia Breakout volume MA Bandar lokal Belum terlihat Bandar asing Yang menarik Dua hari ini Dia terus Akumulasi Kalau kita Lihat Karya Di big Akumulasi Dia beli CP AKPD Yang jualan AZ YP EP KK Nah ini CP belinya Ganteng banget Ya otomatis Ini big Akumulasi Secara keseluruhan Oke Kita coba Tarik Dari tanggal 23 Agustus 23 Agustus Ya Dia big Akumulasi Ini ada TF Nah ini CP Dia buyback Masuk lagi CP Di karya Nah ini Mudah-mudahan Pertanda Baik dia Yang distribusi Di sini Dia masuk lagi Si CP Nah kalau Seperti ini Ya Ada Potensi Karya ini Uji 300 Kembali Seperti itu Kita lihat ya Semoga ini bisa Oke TF juga punya Harga di bawah 3,2B Nah ini Ya Mudah-mudahan Memang Mudikerek Naik lagi Sama si CP Ini CP Masuk hari ini Cukup bagus Lanjut Selanjutnya ada MDLN MDLN Ditutup di harga 116 Dan perubahan harga Minus 1,69% Kalau kita lihat Dari volume Dia hari ini juga Break volume Bandar lokal Belum terlihat Cuma kemarin Ada akumulasi Hari ini Bandar lokal Kembali Eh bandar asing Kembali Jualan Jualan Sudras ya Oke Dia hari ini Di big distribusi Yang jualan YBBBCP Yang beli AOSJKIEC Ini YBBB Jualan Dres banget Yang nampungnya Jelek ya Kecil-kecil Oke MDLN Sebenarnya Kalau secara teknikal Ini cukup menarik Kenapa Karena dia Kembali Breakout Dari Resistennya Di 116 Hari ini Dia retest Oke Retest Yang bedanya Adalah Kalau kemarin Tanggal 15 Agustus Dia jempol Nah hari ini Bertahan di atas Nah ini Semoga Besok Masih lanjut Bisa lanjut Naik Ini dia potensi Bikin Cup and handle Ya kan Cup and handle Targetnya Bisa ke 160 Tapi Terdekat Kita Coba Ke 126 Dulu Begitu ini Breakout Targetnya Di 140 Untuk MDLN Seperti itu Untuk MDLN Ini dia rounding Cakep banget ya Oke deh Baik Selanjutnya ada Harum Harum Ditutup di harga 1710 Dan perubahan harga Positif 0,59% Kalau kita lihat Dari volume Dia di bawah Volume MA Bandar lokal Belum terlihat Tapi ini Kemarin Dia jualannya cukup Deras Harum Bandar asing Hari ini Kembali Jualan lagi Kalau kita lihat Hari ini Dia disual Akumulasi Yang beli XABQ KKYP Yang jualan TPKZ YBBB Nah ini Kita cek aja Coba Dari Tanggal 20 Juli 20 Juli Untuk Harum Nah ini Dia masih Bidistribusi Tapi ada BB Yang nampung Di harga 1839 Ini dia Gede banget ya BB ini Gak main-main Pasti disini 121 miliar Ruginya ya Cukup besar 100 poin lebih Ya kan Jadi Harusnya masih bisa Dikerek Dan Kalau saya lihat ya Ini masih potensi Rounding gitu aja Oke Masih potensi Rounding Ke atas Ini Dia tertahan juga Di MA20 Ini kalau dia Free MA20 Ini potensi Bisa lanjut Ke 1830an Harum Oke Ini menarik Ini harum Ya menarik Oke lanjut Selanjutnya ada PTBA PTBA Ditutup di harga 4240 Dan perubahan harga Minus 0,24% Kalau kita lihat Dari volume Dia di bawah Volume MA Hari ini Bandar lokal Belum terlihat Kemarin Dia jualan Cukup deras nih Bandar asingnya Hari ini keluar tipis Sebelumnya Teras Nah kalau hari ini Dia di small distribusi Yang jualan YP AKPDAZ Yang beli CS DRKZ GR Nah ini CS Dia beli di 16B Mudah-mudahan Bagus Nah ini Coba kita Cek ke 1 Agustus PK Nah ini ada CS ya Tapi ingat Terlalu banyak PK nya Banyak banget nih PK nya Di 4242 Ya harganya Sama Sekarang Jadi ya Mudah-mudahan Si BK ini Mau ngerek lah Harganya Sayang Tapi kalau misalnya Kita lihat dari Akumulasinya dia Ya Dari tanggal 7 Juni Kita coba cek 7 Juni Nah ini CS Agak paling banyak 4.160an Barangnya dia banyak banget CS ZP Ya Ini harganya Tipis-tipis Dari ini CS Sudah beli lagi Ya berarti Mudah-mudahan Potensi up Potensi up Ya ini sayang banget Dia breakdown lagi Kemarin Oke Untuk PT PA Seperti itu Selanjutnya ada BBTN BBTN Ditutup di harga 1545 Dengan perubahan harga Positif 2,66% Kalau kita lihat Dari volume Dia juga Tipis-tipis Volume MA Bandar lokal Belum terlihat Ini terus jualan BBTN Bandar asing Masuk Nah Setelah Bandar lokal Dan bandar asingnya Dijualan Nah ini kalau kita lihat Dia di normal akumulasi Yang beli AK-YUBK Dan jualan NI-PD-YP Ini AK-YUBK Cukup bagus Akumulasinya Di harga Tipis-tipis Nah ini BBTN Sebenarnya Di pertengahan jalan Pertengahan jalan Kalau dia bisa Break out Dari 1560 Jadi potensi Lanjut lagi Nguji ke area 1600an Gitu Nah ini Menarik Dan dia udah Kembali lagi Di atas volume MA MA20 nya Mudah-mudahan Ini bisa Break out Dan lanjut Naik Oke untuk BBTN Supporter dekatnya Ada di area 1500 Ya Ini roundingan up Mudah-mudahan kuat nih Oke Selanjutnya Ada Antam Antam Ditutup di harga 1935 Dan perubahan harga Positif M-2,76% Kalau kita lihat Dari volume Hari ini agak tipis Memang Antam Terasa juga Bandar lokal Belum terlihat Tapi ini masih Deras jualannya Bandar asing Ini Juga ikut Jualan Oke Hari ini Dia di Big Distribusi Yang jualan AKCSBKZP Yang beli PDYPCCR XCEA ini Jadi Hari ini memang Agak jelek Kayaknya ya Bandar jualan Retailnya Nampung Gitu Jadi Nampung Retail Gitu Ya Akhirnya dibanting Gak kuat nahan ya Jelas kebanting Tapi pas di area Sini lah 1930-an ini Juga Area kuatnya Antam Mudah-mudahan Besok bisa hijau Oke Ini kita coba Cek aja Dari tanggal 13 Juni Ya bandarnya Kalau bandarnya Malah Nyangkut di atas ya Bandarnya Coba dari tanggal 22 Maret 22 Maret Beli ya Nah ini YP XC YU Banyakan Retail nih Banyakan Retail 22 Maret Oke coba kita tarik Dari sini aja 13 Juni 13 Juni 13 Juni YP Ini SQ XC KK Wah ini Retail semua Ini yang punya Barang Ya kan Bandarnya Yang jualan Nah ini Mudah-mudahan lah Ya Ini masih Kalau Dari angkanya Masih oke Area nya masih oke Terdekat mungkin Bisa uji lagi 2000 Kalau break Bisa uji 2040an Area MA20 nya Gitu ya Ini kalau dari bandar Secara bandar Ini kurang menarik Cuma mungkin Ini bandar lokal Juga mungkin Bandar lokal Juga mungkin Untuk Antam Seperti itu Antam Lanjut Selanjutnya Ada JPFA JPFA Ditutup di harga 1570 Dan perubahan harga Minus 0,95% Kalau kita lihat Dari volume Bandar Eh sorry Dari volume Dia masih di bawah Volume MA Bandar lokal Ini belum kelihatan Tapi sudah mulai masuk Sudah mulai masuk Kencang Bandar asing Kembali jualan hari ini Kalau kita lihat Hari ini dia normal Akumulasi Yang beli OD CC LGPD Yang jualan IF AK CSS Ini IF jualannya Reder sama AK Tapi yang nampung Juga gak kalah Bagus Nah ini menarik Kalau kita cek Coba Oh ini udah Dari tanggal 19 Ya Sorry Kita ikut ya Luarin deh Small distribusi LG yang beli Ya LG sama AK ZP Yang distribusi Tapi bagus nih LG Udah Akum ya Akum sendiri Yang menarik Nah ini Kalau kita cek Coba dari Tanggal 18 Agustus Sorry CC UOD CC Paling banyak Nah CC Akumulasi lagi Hari ini kan Ya mudah-mudahan Masih bisa lanjut Ini dia break Ada Bentukan penan Harusnya bisa ke 1760 Target Sebelumnya Ini Support terdekat Ya MA200 Ini jelas Dan 1555 Oke 1555 Itu supportnya JPFA Resistennya Ada di area 1600 Sampai 1620 Untuk JPFA Lanjut Selanjutnya ada BHIT BHIT Ditutup di harga 71 Dengan perubahan harga 0,00% Kalau kita lihat Dari volume Dia Lanjut Breakout volume Cukup tinggi Bandar Lokal Belum terlihat Cuma Udah Masuk lagi nih Bandar asing Akumulasinya Luar biasa Hari ini Justru belinya Makin Makin besar Nah Kalau kita lihat Ini Dia di Big akumulasi Yang beli EP MG YPGR Yang jualan FS YP YUKK Jualannya Cukup deres Tapi yang nampu Gak kalah bagus EP D71 Nah Secara Teknikal Memang Ini dia Breakout Dan retest Dan bertahan Bertahan Ini bisa lanjut Naik lagi Potensi tetap Uji 74 dulu 74 ke breakout Potensi ke 7980 Oke Ini coba Kalau misalnya ya Kita cek Dari Tanggal 7 Juni Ini yang mulai rame BHIT 7 Juni Nah EP Barangnya Paling banyak Di 62 Dan hari ini Beli lagi EP Lihat nih EP GR Ya Jadi perhatikan EP EP hari ini Akumulasi Potensi bagus Tanda-tanda bagus Untuk lanjut Naik besok Semoga Seperti itu Ya BHIT Support terdekat 71 ya 7170 Support terdekat Ini di area-area support Jadi harus hati-hati Kalau ini jebol Potensi dia lanjut Turun lagi Tapi disini ada Dia ada Cup and handle Oke Dia potensi cup and handle Dan potensi secara kecil View kecil ini Double Bottom Double bottom Kalau kita cek Eh sorry Kita cek Nah disini Kenaiknya Ya 78 Harusnya masih bisa naik Up Ini untuk yang kecil Kalau untuk yang Ininya KPN handle nya Break di 74 Target nya bisa ke Area 92 Untuk BHIT Dan ini ya Area-area support Sebelumnya juga Nih Oke BHIT Di stok bit Di stok bit Coba di cek Saya tuh ngasih BHIT ini udah dari area sini Area bawah sini Ya Area 59 57 Sampai 59 Ini udah Naik Berapa persen Berapa persen Sudah lumayan Harusnya Cukup kenyang Gitu ya Kalau masalah masih punya Ini masih bisa Up Lanjut Selanjutnya ada SKR SKR ditutup di harga 945 Dan perubahan harga 1,07% Kalau kita lihat Dari volume Dia makin tipis Ya Mulai sepi Ini Dia tiba-tiba Bisa sepi Banget Bandar Lokal belum terlihat Tapi ini masih Rutin jualan Bandar asing Mulai nampung Tipis-tipis Tapi tipis banget Oke Kalau kita lihat Dia di normal Akumulasi Hari ini Yang beli AG CC AKBK Yang jualan CP YP BDXC Ini jualan retail Yang nampung Ada bandar Oke SKR Sebenarnya Secara Teknikal Ini menarik Dia di area Resisten sebelumnya Ya berarti Area support Area support Dan Ya Dia Sideways Ini cukup Bagus Dan ada Tanda-tanda Candle Pembalikan Tarah Ini sebenarnya Tinggal tunggu Waktu Harusnya masih bisa Ini coba Kalau kita cek Dari tanggal 29 Agustus 29 Agustus Nah ini masih Big distribusi Ya IM Tapi udah Denampung LG AKKZ Nah ini Harusnya Masih bisa Tapi emang Volumenya tipis Banget ya Jadi Pelan Dan pasti Orang bosan Tapi kalau Mau beli Ini bisa Tapi Cut loss Di bawah 8 95 Oke ini juga Area Fibonacci Jadi Cukup Menarik Ya Tapi ini harga Tengah Ya kalau bisa Dikasih bawah lagi Ya nunggu bawah lagi Untuk SKR Seperti itu ya Untuk video kali ini Bapak Ibu Cukup panjang Ya semoga Bermanfaat Analisanya Dan Perlu diingat ISK kita Sideways Jadi kalau Misalnya Memang sudah Masuk Area TP1 Atau sudah Cuan 2-3% Dilihat Pasarnya Tengah kuat Ya munggu Tenggi Taking profit dulu Oke Mau main swing Agak panjang Sepertinya Agak sulit Kecuali memang Saham-saham yang Volatilitasnya Tinggi Seperti itu ya Bapak Ibu Terima kasih Semoga Bermanfaat Videonya Dan salam Sehat selalu